Jadi ada dua, ada, ada dua pending order Dua ini ada satu stop, satu limit Satu stop, satu limit Stop ini begini Kalau kita entry stop Itu intinya mengharap harga lanjut Limit ini mengharap harga berbalik Atau memantul Jadi kalau stop begini Ketika disini ada level banyak Kemudian saya ini turun Kemudian sampai disini Ada mulai bergerak naik Maka saya bisa menggunakan buy stop di atas harga semua ini Dengan pertimbangan ketika dia melewati resisten Maka dia akan lanjut Sehingga saya ambil posisi buy stop Harga ini masih belum terjadi Harga di atas running Dengan pertimbangan saya adalah ketika nanti itu melewati Maka berpotensi akan lanjut lagi Sehingga saya gunakan buy stop Kemudian yang limit begini Yang limit ini saat dia bergerak naik terus ke atas Dan disini sudah ada banyak sekali penolakan Ini di resisten yang kuat Harga ketika mendekati disini Harga ketika mendekati disini Belum sempat nyentuh Tapi mendekati Maka saya bisa menentukan Bisa menarik garis yang resisten disini Kemudian saya tempatkan Sell limit Saya maksudkan adalah begini Saya akan jual ketika harga itu betul-betul di puncak Dan berpotensi berbalik Karena ada resisten disini Sehingga begitu ini tersentuh Harga itu maksimum Kemudian harga tinggi Itu harapan kita akan koreksi Logikanya Ketika harganya di puncak Dia pasti akan koreksi Ya tentu nanti kita belajar banyak Kapan harga itu tinggi Kapan harga itu rendah Intinya mencari pantulan Kalau limit di atas berarti Sell Karena harga tinggi Kita jual saat harga itu tinggi Saya mau jual Kalau harganya mencapai harga sekian di atas Sehingga harga itu maksimum Untung kita banyak Sebaliknya ketika turun Ada harga rendah disini Saya akan beli Saat harga itu betul-betul rendah Sehingga bisa di Buy limit disini Saat Dia bergerak Tapi tidak menyentuh Berbalik naik Maka kita tidak jadi Kita bisa hapus tanpa rugi Kita bisa menghapusnya tanpa rugi Tapi ketika ini tersentuh Dan harga di puncak Harga di area support Berpotensi memantul Sehingga harga murah Kita dapatkan Peluangnya adalah naik lagi Ini bedanya stop dan limit Sehingga stop itu Berharap break out Atau lewat Limit berharap Reversal Berbalik Penerapannya di puncak-puncak tadi Yang limit Yang stop Itu berada di wilayah Level penting Support resisten di atas Di bawahnya Sehingga kalau lewat itu Berpeluang Lanjut lagi Ini yang stop disini Contoh penerapan begini Contoh penerapannya begini Saya coba perkecil dulu Saya perkecil dulu Saya gunakan ini ya Oke Saya di sebelah kiri disini ada Ada puncak Saya bisa garis dulu disini Ini Saya garis Di puncaknya Di harga 2008 Ya 2008 Poin sekian Karena di puncak Saya tidak menggunakan Stop Ya Tapi saya lebih cenderung ke Limit Sell limit Karena di area ini Berpeluang Memantul Berpeluang turun Harga itu Kalau sudah terlalu tinggi Itu pasar Pasar pasti jenuh Ada sentimen masuk nanti Harga ayam misalkan normanya 26 Tiba-tiba Bergerak naik terus Sampai di 45 Dan tidak mungkin Dia terus bergerak 45 Pasti ada pemain baru Ada sentimen masuk Ada pengepul ayam Dia menjual dengan harga lebih murah Misalkan 43 Sehingga Yang beli Bondong-bondong ke Yang lebih murah Semakin tinggi harganya Orang menahan diri untuk beli Karena harga selalu tinggi Terlalu tinggi itu Berpeluang Koreksi Atau anjelok lagi Kalau stop bagaimana Kalau stop itu begini Kalau stop itu begini Misalnya Penerapannya Ini di Ada level ya Ada area support Resisten Di sini Di sini ada area Sub-resisten Kalau saya tarik begini Misalnya marketnya Baru bergerak naik Baru bergerak begini Hijau begini Ada kemungkinan mau naik Tetapi Kita mengujinya Biar lebih Yakin Kita tunggu di atas Sumbu-sumbu ini Karena kalau Di Area Di area kuning ini Masih Berpeluang Memantul Berpeluang Turun lagi Tapi kalau sudah lewat Di atas ini Ada kemungkinan Dia Lanjut naik Sehingga kita bisa Tempatkan di sini Buy Stop Buy Stop 18 20 Oke Begitu nanti Dia tersentuh Tidak usah kita Nunggu entry Tidak usah Nunggu kita Break out di sini Selesai Tidak usah Karena ini sudah tersentuh Sudah tersentuh duluan Mungkin satu candle Sudah kita untung duluan Tidak perlu ganti candle Sudah Untung duluan Yang bisa kita lebih Cepat exitnya Oke Nanti sambil Banyak diuji Banyak praktik Nanti lama-lama akan ketemu Oh ternyata begini Ternyata begini Jadi nanti kita akan terus Juga evaluasi Kita akan terus Lakukan Pengamatan Dan Analisa Termasuk setiap pagi Kita berikan Di mana Buy Di situ Sell Dan sebagainya Kita bisa manfaatkan Dengan limit Kita bisa manfaatkan Dengan stop Materi yang kedua Adalah berkaitan Dengan metode 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 Ini adalah Salah satu Sistem trading Sistem trading Itu apa? Sistem trading Adalah aturan main Yang nanti kita Buat sendiri Sesuai dengan Karakter kita Sesuai dengan Pengalaman kita Bagaimana kita Mengujinya Kemudian kita Jadikan sebagai Dasar kita Untuk entry Tiap hari Dalam metode Nanti Ada beberapa Yang harus kita Perhatikan Ada beberapa Hal yang harus kita Perhatikan Satu diantaranya Adalah Recovery Ini berkaitan Dengan Sistem trading Pertama Pertama nanti Harus Yang kita Fahami Setidaknya Harus tahu Secara Teknikal Atau Kuasai Teknikal Membaca Pasar Bagaimana Menentukan Arah Harga Yang Lagi Trend Bagaimana Kemudian Menguji Koreksi Bagaimana Dan sebagainya Nanti kita Belajar Banyak ya Intinya Dalam Sistem trading Itu Secara Teknikal Kita Harus Memahami